Pemirsa 2 siswa sekolah berdekat kejuruan negeri di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menciptakan alat peringatan dini bencana banjir. Alat ini pun berhasil memikat pemerintah setempat dan berikut liputannya. Ihwan Sidik dan Evan Setiawan Pratama, siswa kelas 11 jurusan teknik elektronika sekolah berdekat kejuruan negeri 1 Pundang Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta patut berbangga karena hasil temuannya berupa alat sistem peringatan dini atau early warning sistem detektor banjir berhasil diterima pemerintah Kabupaten Bantul. Alat sensor utama bencana banjir ini akhirnya dipasang di lokasi rawan banjir di Dusun Pengkol Kelurahan Seriharjo, Kejabatan Imogiri untuk dihibahkan demi kepentingan masyarakat setempat. EWS dipasang di pinggir Sumai Oya dan terhukum dengan instalasi listrik pada masjid terdekat. Selain menggunakan listrik, EWS juga menggunakan sumber daya aki mobil. Alat tersebut untuk mengantisipasi adanya pemadaman listrik ketika bencana terjadi sehingga alat tetap dapat berfungsi dengan baik. Selain sumber aliran listrik, dipilihnya masjid untuk pengoperasian alat peringatan dini ini dikarenakan toa masjid akan digunakan sebagai siride peringatan dengan kekuatan suara yang dihasilkannya. Proses terciptanya alat peringatan dini pencana banjir ini diawali dari tantangan Kepala Sekolah SMKN Sotupundong kepada kedua siswanya. Selanjutnya kedua siswanya tersebut dengan didampingi kurupan gimpi membuat konsep alat peringatan dini banjir yang bahan pagunya mudah ditemukan serta awet dan efisien dalam segi biaya maupun penawatannya. Para pendeteksinya itu jika air sungai melap setelah tinggi 25 cm itu sampai menyentuh sensor 1 maka serinnya akan berbunyi dengan intonasi pelan selama 6 menit sebagai tanda siaga. Lalu jika air sungai terus naik sampai menyentuh sensor 2 maka serinnya akan berbunyi selama 6 menit dengan intonasi lebih. Cepat, terus pakai tanda bahwa air banjir. Kapan kami ketika datang banjir ini bisa ada peringatan dini bagi warga dan demi keselamatan warga di bengkel sini. Untuk pembuatan early warning system didi dibutuhkan anggaran 15 hingga 20 juta rupiah. Sementara itu Ikhwan Sidik dan Evan Setiapun membutuhkan waktu 1 bulat dalam menyelesaikan hasil desainnya. Dari Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Agus Suci, Iswan Yudi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.